Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima, Terima kasih. 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 proses, anak-anak yang semudah itu pasti jauh dengan kita, kita sudah mudah-mudah curka harumlah, bukan sejak lagi kita sudah isah, waktu isah jadi kita harus maaf juga bahwa anak-anak mudah sekarang ini kalau dikaitkan dengan HP memang masih muah susah tapi jangan sampai kita kemudian tergiur dan tergoda kemudian tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak jadi hibuan abdi, ribados mari kita tanggal 50 tahun ini di bersejarah, kami pas dengan satu muharam, satu muharam 1444 mari kenan, ini adalah titik tolak kita, satu muharam 50 tahun kita bertemu, mari kita jadikan titik tolak kita ini untuk melakukan kebaikan jauh lebih, gejah lebih baik dibandingkan dengan siap-siap kita harus saling kita harus saling mendoakan sempatkan, mendoakan teman-teman pada saat kita sejenis terakhir karena mendoakan orang lain itu nilainya lebih berharga kita tidak boleh egois hanya mendoakan diri sendiri itu sudah pasti tapi kita juga harus mendoakan sebanyak-banyaknya orang mulai dari orang tua kita pasti guru-guru kita teman-teman kita karena teman-teman itu adalah bagian dari kita sekarang kita sangat berharap kita bertumpul sekarang ini harus dilanjutkan bukan hanya sekadar bertemu 50 tahun di sini tapi kita bercipta-cita melanjutkan pertemuan kita ini sampai di akhirat nanti dan di akhirat itu tentu tujuannya adalah supaya kita mendapatkan surga sangat indah mungkin ya kalau kita membaca surat kaktur dari 17 sampai 2 mudabang dimana ada perbincangan kelompok orang yang mendapatkan surga kemudian berbincang-bincang pengalaman mereka di dunia kita harus punya cita-cita seperti itu kita bersama-sama ayo kita saling memberikan semangat karena memang semangat itu harus ditularkan ada teman yang mungkin hari ini ada kurang semangat di dalam beban sati lawan apa masalahnya kita bantu kita ojok-ojok karena memang seperti itu kalau selama ini selalu seolah-olah seolah-olah ada pembenaran itu adalah distorsi dari syatat syatat itu pintar sekali memberikan pembelajar pembenaran kepada kita contohnya kalau misalnya kita tidak ikut di dalam pengajian kemudian kita memberikan alasan aduh agak pusing nih kelihatannya kalau pusing itu nanti saya sih tidak bisa konsentrasi itu datang dari syatatat dan itu kita anggap benar iya ya kalau saya kesana juga tidak akan bisa konsentrasi saya tidak akan bisa jadi setan itu tidak menyatakan oh mudah berusaha iyalah kan itu sih ada kesempatan lalu lainlah kan pengejadian itu tidak hanya sekaligus yang ada lagi oh dia ya masih ada lagi setan itu itu kita kita seumur umur 70 tahun setan itu pengalamannya dari menurut Nabi Adam sampai sekarang tidak mati-mati jadi pasti pengalamannya luar biasa ah saya merah mengagodasi diberikan kerja disalinkan dia benar-benar justifikasinya dia benar kita begini pengkolkan kalau sudah sering pengkolkan yang tidak benar akan jadi seperti benar dan itulah yang mau dilakukan maka dalam kondisi kita berjaman seperti ini sekurang silih simple hak siling doing good tadi tujurut 11-12 saya bisa ulah jalan-jalan sampai nanti kita banyak di dalam WA tapi kemudian kita banyak bos di bisa ulah setinggung gitu lagi siapa tahu itu namanya setan jangan kita hanya menghibur diri hati-hati jangan-jangan kata menghibur diri kesempatan lihat esensi ilmunya esensi silaturahimnya ada atau tidak kalau dua itu tidak ada lebih baik berarti atau katakanlah tidak itu bisa jadi itu yang mungkin saya ingin mengusahkan kepada diri saya sendiri ini adalah tonggak sejarah buat kita 50 tahun kita bertemu umur saya 50 tahun itu saya masih punya anak jadi saya punya anak dengan anak terakhir itu bedanya 50 tahun jadi pernah saya bawa anak itu ke kampus kemudian teman mengatakan pak ini cucu bapak ciaw anak uring tapi terasa enaknya sekarang kalau saya tak besar ya keluarga besar dan anak besar itu sudah besarkan waktu balita itu luar biasa apalagi pengalaman saya waktu itu empat anaknya saya bawa ke Amerika berat luar biasa istri saya luar biasa membesarkan empat anak belita selama pas tengah tahun disana dan itu kita disana itu di bawah garis kemiskinan terus tutul di bawah garis kemiskinan saya harus bekerja di dapur saya harus bekerja di perusahaan untuk menambah itu tapi juga kalau di Amerika kita mendapatkan santunan ada wing program jadi kemiskinan dan children itu mendapat santunan sehingga kita bisa untuk foster kemudian kita belajar untuk bahan makan sekalipun si Amerika yang Yahudinya tapi adik-adik yang penduduk ngebelak sana penduduknya itu bukan penduduk aslinya misalnya saya sebagai pendatang tetap kita diberi santunan tapi kedah kedah mayar apartemen 720 dolar padahal living allowance 1000 dolar dari 720 itu 600 dolar dibayarkan oleh pemerintah adik-adik mayar 120 itu sebagian bisa dikongkar di kita bukan itu hanya Islam tapi walau apakah sebegitu sosialnya kepada layar walau tapi itu saya rasakan jadi dengan keluarga yang besar seperti itu sesudah anak itu menjadi besar-besar-besar kemudian alhamdulillah kita akan dari sana ada peluang kita punya anak-anak yang soleh maka anak soleh itu memang harus diajarkan di bidik abad saya sudah memberikan satu yang dari istana di Hidayah yang menyatakan bahwa didiklah salah satu dari anak itu menjadi paham Alhamdulillah di Alhamdulillah diajarkan dadah atau saya atas pasti atau hati kita karena dengan ada satu anak yang habis Alhamdulillah membawa orang tuanya membawa pasangannya membawa keturunan masuk ke surga dan surga itu akan diselamat oleh malaikat berbondong-bondong setiap itu itu harus kita pejar seandainya kita tidak mampu niatkan saja niatkan saja kita sudah mulai dengan Al-Mu ayat 1 sampai 30 kita sudah mulai dengan Al-Kafi 1 sampai 10 nanti dilanjutkan 101 sampai 110 ikut saja karena seandainya geletuk maut kurang tapi kita dalam niat yang ingin menghapal Al-Mu itu adalah awal dari kita ingin menghapal Quran ingin menghapal Quran kita akan dicatat sebagai orang pahala Quran dan nanti kita akan dibanggikan sebagai penghapal Quran dan akan diberi prerogatif seperti penghapal Quran jadi yang penting berarti kita niatkan saja niatkan oleh karena itu amalan hati kita itu diperbanyak amalan hati kita diperbanyak diperbanyak setiap kita melakukan sesuatu Ya Allah hamba mencintai Allah Ya Allah hamba mencintai Rasulmu bolak balik begitu-begitu itu menjadi afirmasi sehingga kita akan dalam kenyataannya perbujudan kita karena kita selalu meniatkan mencintai Allah seperti itu insya Allah akan terlejut di dalam dunia nyata bahwa kita mencintai Allah mencintai Rasul sehingga kalau misalnya kita mau tahajud Radha Haruliam tanya saja diri sendiri katanya gerentusnya saya mencintai Allah tapi dia ajak tahajud tidak mau kalau gitu karena ada bubapa di dalam diri kita bisa mencintai ya dipaksa-paksalah kemudian kita biarkan seperti itu gerentusnya selalu berulang 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 dan itu afirmasi yang bisa salat insya Allah berbindah sakam sakitu maka selanjutnya berbindah doa yang saya akan berbindah silahkan nanti sudah dikalkan stok berboh nanti stok berboh berboh mengalami rasa salat doa yang seluruh kegiatan dihentikan dulu sebentar karena mendoa itu adalah permohonan kita kepada Allah dan Allah itu adalah hal kita pencipta kita jangankan kepada satu zat yang menciptakan kita yang menjadi atasan kita saja setinggi apapun atau serendah apapun kita punya atasan itu sangat kita hormati apalagi ini doa yang menyangkut hidup kita mari kita secara ikhlas jadi keikhlasan itu adalah modal utama secara khusus bersungguh-sungguh kita akan bernama terhadap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati